ngebayangin gak sih kalau covid-19 itu bakal kaya kok pernah nonton zombie ya kan hahaha ngebayang sih ngebayang sih ngebayang sih ngebayang sih ngebayang yo wong minggao hari ini kan kita gak katakan tamu ya ini aenggy sebagai penyiar radio salah satu radio lia bener-bener apa nih sebagai apa nih penyiar atau tukang bahasanya apa yang bagus announcer jadi itu tuh ada bahasa kerennya dong ini ada tukang ujungnya tuh fotografer ya tukang foto bener kita itu padahal keren dong fotografer itu tradisi jadi apapun itu jadi harus tukang dulu tukang dulu biar akan meranjat ya kan iya okey okey baru jadi fotografer tukang foto jadi fotografer jadi kalau tuh tukang radio jadi enosa penyiar luar biasa penyiar radio jadi sesuatu penyiar di radio swasta oh radio swasta nomor satu dari saya ha 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 papeja waktunya radio papeja jadi yang gini di radio papeja sebab denger-denger ya denger-denger hubungan di papeja yang tidak jelas iya 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 makasih pokoknya jelas iya edgy hari ini tuh gak bahas covid bahas covid ya covid tuh lagi cuman ngesin iya kan lagi booming-boomingnya ya iya menurut edgy nih covid-19 itu berbahaya gak sih bahaya kan menurut kau eee menurut catatan kok ya kalo kemarin sih udah ada yang meninggal 9.771 kemarin jadi kalo ngomong bahaya bahayonya iya kan cuman iya cuman kalo kata dokter tita itu gue gitu takut jangan waspada yuk nah kayak gitu gitu jadi gak boleh takut bener waspada gue iya kan jadi kan eee orang-orang yang sekarang loh ya mereka tuh lebih kayak ketakutan 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 panoan onjung-onjungnya imun turun imun turun nah itu lalu ada penyakit drop iya sebenernya kalo drop itu penyakit aku pun bisa masuk bener masuk angin dalam masuk kesurupan kesurupan kalo drop itu bisa kesurupan itu lebih bahaya loh ya lebih bahaya masuk ke mas angin aja mau bagi nah apalagi yang teman-temannya penyakit yang lebih berbahaya dari covid buntu buntu itu itu lah penyakit paling berbahaya paling berbahaya rumah tangga rusak rumah tangga rusak rumah tangga 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 kita balik ke permasalahan nah ini jadi kan sebagai penyiar apa yang kau siarin tentang covid ini apakah maksudnya itu dampak positifnya atau dampak negatifnya positifnya aku memang kau sudah di ee kayak ini harus disebar luaskan harus dibesarkan karena covid ini kan lagi konspirasi kan bener 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 banyak kalau konspirasi ya ee karena aku kan penyiar gue dan pasti nyanyi dari radio radio itu kan sebagian dari media tuh ya kan media ya jadi kami ambil informasi yang kami ambil dari media-media lain seperti itu apa yang kami share ke gue pertama pastinya bahwa covid itu berbahaya bahwa covid itu berbahaya bahwa covid itu berbahaya ya bahaya-bahayanya tuh sampai binsomnya bakal meninggal mungkin sudah banyak ya kan walaupun tanda putih gue banyak yang dimanipulasi kan kita udah tau kok ya nah terus kayak hal-hal yang cegar tuh ya kayak pake masker ya social distancing terus kayak ya stay in home itu kami suarakan-suarakan terus di radio setiap saat oh jadi ingat ke lah potongnya oke jadi bukan kayak di harus kan maksudnya kamu tetap melihat dari media-media lain bener dimasuki ke dalam topik radio iya jadi bukan ada arahan ya bukan 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 itu kayak lebih cari sumber-sumber yang terpercaya gitu jadi kita tidak asa ngomong kita bahasa gitu ya tidak asa ngomong tidak nyeplus-nyeplus baik iya jadi dari media kamu siarin lagi gitu ya oke dan menurut kau kan ini kan sekarangnya lagi menang-nang-angspirasi bener wow kacau kau kan kau kan menyebarkan bahwa covid ini di radio itu memang sangat terbaik kita memang tidak ngomong kita berbahaya ya tapi ini memang berbahaya tapi sekarang ini kan konspirasinya malah menjadi agak elit global yes, elit global kalau untuk elit global itu kan takutnya menyinggung menyinggung, pertama tim pemerintahan menyinggung orang-orang yang tinggi dan besar itu tidak disiarkan oh tidak disini karena memang kita jadul butuh informasi yang jelas yes, elit global karena cekana kok ya, konspirasi itu kan kita boleh tersayang, boleh juga idah dan aku tuh langsung orang yang percaya gila kok percaya konspirasi gila kok karena ini ya cekana kita itu kayak ibarat ini ya ini ya, kau topeng ya bina dio kau bina tuh ngerus dan lain-lain ternyata di luar itu kau menganggap konspirasi itu percaya iya, aku percaya konspirasi itu ada apa yang gua percaya konspirasi, apakah cuma ngera nonton youtube master Risi saya ini gua nyanyi, kan banyak penonton youtube kita sebut itu apa ya kayak flat earth 101 kawan-kawan dan juga JSI dan juga JSI itu kayak berurutan dan masuk kok gitu ya iya ya karena fakta-fakta yang mereka omongin ya itu kayak bener terjadi cek kayak udah terangkai kayak udah kasih arahan beberapa tahun yang lalu bahwa karena terjadi ini, ini, ini itu, ini, itu, itu dan terjadi dan ada belum yang terjadi dan seharusnya kan kayak harus apa ya banyak berita juga bukan di Lindo di luar Lindo lah kayak berita-berita bahwa ini COVID padahal nyatanya dia ini sakit jantung pas di cek bahwa JSI negatif tapi sudah dikabarkan positif kan banyak ya itu banyak-banyak jadi, ya menurut kau itu kan konspirasi kalau menurut aku kayak ini ya kita ngomong hayalan ya karena untuk ngomongin yang real itu kan segalanya udah ada yang tahu karena memang gak ada yang tahu dan gak ada berita yang jelas yang jelas sekarang bahwa COVID-19 itu adalah virus itu yang bahas berita ya, itu aku percaya itu ada yang aku percaya oke, itu yang kita percayain nah, sekarang kok bisa bayangin gak sih kalau COVID-19 itu bakal kayak kok pernah nonton zombie iya kan iya kan iya kan iya kan ngebayangin kalau dunia ini bakal jadi cek gara-gara COVID-19 karena cepet banget, cepetnya bayangin kalau segalanya bisa kena virus nah itu kan bisa jadi kita harus kayak mana biar kita bisa survive dewe-dewe harus bertahan hidup dalam kuota mati negara mati itu bisa terjadi bisa gak sih maksudnya bisa terjadi kok kenapa yang ada? bahwa COVID ini lebih parah daripada zombie itu COVID lebih parah dari zombie zombie untuk untuk kasih virus ke orang lain digigit kan? COVID diapain kok dipegang kepegang gak sih orang diserumah kepegang lah ya oke oke tapi maksud aku kayaknya tidak begitu menyeramkan gitu walaupun kita tahu nih gara-gara pegangan jadinya kenuron dengan COVID tapi kalau zombie kan bener-bener bener ya iya sih itu kayak lebih ke ketegangan yang memang melakukkan kok tapi kayak COVID ini menurut aku sih lebih menyeramkan karena apa? kita zombie kita bisa lihat zombie kita bisa lari kita COVID bisa lihat ya udah bisa di lihat ya itu itu menurut kau karena itulah kenapa COVID lebih menyeramkan dari zombie tapi terlepas dari neotimigrasi ya terlepas dari konspirasi ya terlepas dari konspirasi tapi aku sih pernah bayangin mungkin sesudah COVID bakal ada virus lain nah ini ini yang bakal ditunggu-tunggu dunia sesudah COVID apakah kamu akan berakhir? nah nah menurut aku berakhir ya berakhir ya menurut aku ya aku bakal berakhir aku bakal ada virus baru di sini berakhir kapan? jadi gue kapan berakhir? nah kalau di prediksi aku tidak tahu kalau berakhir kapan tidak tahu ya jelas kayak ini loh kalau di komputer kita kalau di komputer orang nyiptain virus komputer itu pasti ada untuk antivirusnya ini juga menurut aku kayak gitu sih virus diciptain ke manusia mungkin harusnya sudah ada antivirusnya tapi kita sudah tahu kan dimana antivirusnya nah ini jadi pertanyaan siapa penciptakan? siapa penciptanya? siapa penciptanya? siapa yang punya obatnya? dan oh itu jadi konspirasi make some money oh jadi kayak kamu harus punya golden ticket bisa melewatin COVID ini sudah sih kalau menonton film 2012 kita alun di channel awal kita alun di 2012 ya alun nih alun di 2012 ada kan film 2012 yang ceritain bencana alam ya dan akhirnya di China itu buat apa sih? batra dibilang itu dibuat batra dan akhirnya yang bisa masuk batra juga umum elite global elite global dan juga umum iya nah itu hampir mirip hampir mirip karena pembuatan vaksin pembuatan vaksin itu untuk seandainya ini seluruh Indonesia tersenang ya berapa jumlah Indonesia dari 200 jutaan ini gak usah 200 jutaan dan tempat paling keren membuat vaksin paling keren itu ya satu minggu hanya bisa menghasilkan setelah satu juta vaksin satu minggu? satu juta vaksin? iya satu juta vaksin satu minggu nah untuk nasi 200 juta butuh berapa rauh itu masalah vaksin gak ya nah masalah orang yang bisa naik batra aja itu orang yang dibawa balik ya kayaknya hmm vaksin ini ditujuan menurut seluruh orang iya gak sih karena orang banyak nih yang sakit dan dia gak bandeng bulu mana yang sakit mana yang enggak iya 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 oke 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 itu menurut kamu konspirasi konspirasi iya 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 i kembali lagi kita masalah covid 19 di lubuk linggal karena kita tinggal di lubuk linggal nih mungkin kan temen temen yang di daerah lukar lubuk linggal nih pengen tau perkembangan covid sendiri di lubuk linggal oke jadi semakin lama pasti semakin banyak dan pemerintah juga udah bagusnya udah kasih tempat kayak hotel hotel untuk orang isomasi maksudnya dari luar kota ya terus udah kayak ada banyak gerbang disinfektan di luar dan di dalem itu udah banyak di resep dan sebenernya loh aku bukan tanya lagi media cuman karena aku juga bagi dari media mereka ingin kita lebih-lebihkan dalam matian dalam matian kayak kemarin di megang itu ada orang pingsan katuwa parona korona korona corona warna ketakutan lak warna ketakutan lak pandahal sakit syaraah kita nggak tahu tapi ya sebenernya memang tidak bisa disalahin juga karena memang posisi sekarang itu kan memang ketakutan yang terjadi di dunia masyarakat itu yang ketakutan kalau bukan aku ya ketakutan ditimbul itu karena media iya media mengapa saya kalau jumlah yang meninggal orang ini dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan? itu sama kayak konten yang baby ya iya benar juga tapi kalau memang dibesarkan kenapa kita gak sebesar negara lagi? itu kalau memang dibesar-besarkan ya kenapa gak sampai kayak Amerika sekalian kalau mau dibesarkan? padahal kita tahu penduduk Indonesia itu nomor tiga nomor tiga terbanyaknya nah kenapa memang gak sekaligus besar-besarinya kalau memang ini tujuannya? iya kan sih, bingung juga kan bingung juga itu kenapa sih kendaknya? kayaknya di Italia kok, Italia lumayan banyak ya? lumayan, sekarang nomor dua USA, nomor satu Amerika iya, di Italia kok ya? ini beberapa artikel yang mana bekerja kok ya? untuk usia yang Covid kok ya? 99% hampir 100 lah kok ya? itu di usia 60 sampai 80-an 60 katas itu yang meninggal, kasus yang meninggal? iya, dan beberapa artikel juga beberapa media juga pernah di Instagram sih beberapa orang yang punya temen di Italia yang bilang bahwa Italia itu biasa-biasa aja sih kepingin gak sih? kalau beberapa media ini menggembur-gemburkan contoh sih Nicole kita dulu pertama-tama di awal 2020, di Januari kita selain tiap video di Instagram bahwa Cina tiba-tiba orang mati di jalan pernah gak sih juga di Indonesia? satu kali Ben? malah pernah bukan belum mati kayak pingsan kayak kemana sih cuma kan ya gitu udah perlu sumber nih apakah mereka memang Covid ya kan karena banyaknya dari WhatsApp-WhatsApp video di broadcast kan maksudnya ini ada Covid judulnya Covid cuma kita udah kalor kayak kemaren bak terjadi di rumah gitu pada Covid terus kayak gojek nah di jalan tapi di tedo karena memang gitu lah sih jadi simpang siur juga kalau menurut aku sih antara benar dan salah Covid ini ya Covid itu pasti ada pasti ada cuma di dalam itu apakah ada permainan atau dita kita gak tau ya kalau masyarakat umum ya oke itu kan dari sisi konspirasi tapi tetep Covid itu dibenarkan ada benarkan ada oke konspirasinya oke tapi Covid itu tetep di benarkan ada ya virusnya tuh ada ada nah sekarang kayak gitu bisa gak sih ngebayangin setiap kita nonton film film apapun itu biasanya kayak film Amerika mereka menunjukkan kekuatan-kekuatan the power of Amerika ya kan kalau gak tau film apa sih yang gak bisa oleh Amerika bisa bikin super hero super hero, Avenger bikin-bikin kayak keperangan dan selalu Amerika yang menang dengan pencapaian Covid tertinggi di Amerika kayak ini kenapa mereka gak keluarin sebenernya sebenernya kayak super hero oke 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 mereka gak keluarin Iron Man-nya untuk melindungi Mas Yerman-nya kayaknya itu ya bener tapi kita harus ajaikan dikeluarkan Iron Man atau Bang Sumang-nya apakah bisa melawan Covid? kalian gak tau bang Covid-nya semua hero oke iya tapi mereka harus keluarinin Captain Marvel harus melindungi Pak Rakyat-rakyat kenapa mana jadi kayaknya benturan lebih banyak itu di Amerika kalau kita lihat datanya itu di Amerika kencang sampai itu pusat perbelanjaan di New York biasanya teramai di dunia sekarang sepi kosong itu padahal pusat perbelanjaan teramai ya teramai di dunia di New York itu pusat perbelanjaan teramai sampai kosong ya sampai kosong apakah mereka lagi syuting Avenger iya mungkin ya mungkin mungkin kosong itu kenapa karena aku memang lagi syuting jadi kan dijadikan Hollywood sekalian sudah di Hollywood iya kan oke oke aku udah habis pikir jadi mantas soldiersnya Amerika katanya besok apapun itu bisa dilakukan kok ya support bawah support cover sampai Corona kayaknya udah lambat tangan gak kuat ya kayaknya cuma gana-gana Corona segalanya jadi mana Captain America mana Captain America Captain America yang mana gue ada sebuah gak tau lu 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 spiderman mana dirimu kenapa tidak ada ya di bingung juga ya ini gak muncul deh iya iya kalau di kalau di Indonesia itu sudah jelas di Indonesia jadi petani iya jadi sudah ada pizza lagi di Indonesia dan juga ya terkasa sudah datang lagi tanah penyakit sudah di mobile agent mungkin yang dia gak fokus lagi di Indonesia ya pokoknya sudah di mobile agent sudah ditanamkan super hero super hero bener-bener jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya menurut Egy kita bahas lubuk tinggal apa yang harus dilakuin sekarang pemerintah atau lubuk tinggal apakah cuma memang penyemprotan apa sih kayak memenuhi APB dan lain-lain apa cuma sebatas itu melock down antara sisi masuk sekarang kan gak boleh nih mudik ya kan ditolak sekarang itu beritanya kayak gitu lah mudik kalau gitu ditolak ditolak kita keluar juga ditolak ditolak ditolaknya bukan di perbatasan untuk tinggal tapi kaget istilah sampai berburu kita disuruh lagi nah itu apa tuh sudah pas apa apa untuk tata beli gak sih yang terlalu taku iya iya gak ada apa gak ada kalau tinggal ini lah bagus sih bagus sih bagus ya ini masih karena setiap uang itu pasti ada kurang ya dari kita nyatap uang gak boleh budi itu udah bagusnya ada penyemprotan lah bagusnya terus hibau pakai masker lah bagusnya cuma kurang lah semua terima kasih